Indonesia akan dapat tenaga baru ketika main di semifinal. Egy Maulana Fikri akan bergabung usai membela FK Senika di Liga Slovakia. Indonesia akan mendapat tambahan tenaga baru usai lolos ke semifinal piala AFF 2020. Winger muda yang merumput di Eropa, Egy Maulana Fikri akan segera bergabung dengan tim Nas di Singapura. Pada 18 Desember kemarin, Egy telah menungkaskan tugasnya membela FK Senika sebelum Liga Slovakia libur musim dingin. Bersama FK Senika di Liga Slovakia, performa Egy meningkat beberapa laga terakhir. Bahkan pemain berusia 21 tahun ini baru saja mendapat penghargaan atas gol indahnya di Liga Slovakia. Gol Egy di tengah hujan salju ke gawang MSK Zilina dinobatkan sebagai gol terbaik edisi November. Kehadiran Egy di tim Nas Indonesia tentu menambah kekuatan skuad Garuda di babak semifinal. Walau tampil bagus bersama klubnya, bukan jaminan Egy akan mengunci satu tempat di starting line up, karena strategi Sintayong kerap berubah menyesuaikan lawannya. Sintayong kerap berubah menyesuaikan lawannya.